Mojo lewis mojo yora kesunat kesunatan Walau sangguhan Meskipun oleh mojo niku lali Yani yora kesunatan mojo ta'awut sekalipun toh oleh mojo fatiha niku lali Maksudnya lali niku sabkulisan Lali niku meroluh Gak roh merolah kesunatan Bismillahirrahmanirrahim Kemang durung ta'awut Ini pembuatan sunat Demikian pula ketika mojo ta'awut Sengaja mojo kur'an terus berpaling daripada kur'an karena mendengarkan bacaannya imam Sekiran ikut dowo Dengan cara mendengarkan bacaan imam Niki kesunatan ta'awut Jadi ketika dia sudah ta'awut Krono arep mojo kur'an Krono arep mojo fatiha Kemudian Gak jadi fatiha Mergongrungok no fatiha'i imam Dan Sekiro Waktuni niku dowo Dengan membaca Kita masih disunatkan untuk mojo ta'awut Bagaimana ta'awut emang wis batal Ta'awut emang wis bas Basi Antara ta'awut dengan kiro'anikuyo Terus-terusan dikongkon arep mojo kok Arep mojo Albin lahiminasyaitanur rajim Kati mojo fatiha Terus Bacaan imam Krono kagum Bacaan ini Benak Mungkiri Bacaan 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 Tiga panjang Imam bari fatiha Kita akan baca fatiha Iki kesunatan ta'awut Maneh Kesunatan ta'awut Lagi Tapi Lek sedih Walau Qosuro al-faslu Orang kesunatan Untuk mojo ta'awut Falayak Tibia Demikian pula ketika kita akan mengulangi bacaan fatiha Merga sujud bersama imam krono bacaan Krono tilawah Seperti Imam pes Bojo surat jajah Indama yukminu biayatina Lathina Iza lukiru biakhiru Sujata Wasabbaku bihamdi rabbihim Wasabbaku bihamdi rabbihim Wahum la yastakbirun Kita Melok sujud imam Krono sujud tilawah Diwajib melok Melok surat jajah batal Lalu kita berdiri Untuk mengulangi Bacaan fatiha lagi Karena dipisah Niki Nikungnya kesunatan Untuk ta'aw Ta'awut Sangat paham Berarti Sing arep mocar Mulai Arep miwiti Berarti artinya Dia akan Ingin mengulangi Bacaan fatihahnya Krono Wis Dipisah Karu Sujud bersama Imam Terus Dakiya akan Mengulangi lagi Fatihahnya Niki kesunatan Ta'awut Maneh Toma Pajan Dengan Mocok Quran Passo La sakjus Terus Sitirahat Niki La Iswe Masso Mangan Mumbi Terus Terus Kesunatan Ta'awut Sekira Kedua Niku Sudah Tidak Dianggap Meneruskan Yang pertama Berarti Mulai Mulai lagi Tapi Kalau Hanya Sekedar Ngumbi Begitu Saja Hanya Selamat Tidak Daking Masso Dianggap Satu Bacaan Dengan Yang Pertama Nah Zaman Piro Kada Keterangan Kada Ukuran balek nonang huruf sekira disitu masih dianggap meneruskan yang pertama satu paket dengan yang pertama berarti tidak disunatkan ta'awud ketika tidak dianggap sudah kedua bacaan yang kedua kali mulai lagi lah dianggap mulai lagi itu dianggap kesunatan ta'awud ta'awud ini ku hanya penjabaran di dalam firman Allah faizah kurutal kur'an fasta izbillahi minasyaiton nirrojim wawafil ula sekalipun ta'awud niku kesunatan di dalam setiap rokaat cuman wawafil ula dalam rokaat khamitan niku akadu untuk dalam rokaat pertama niku lebih kokoh korono itifakul ulama' ala sunniyati semua ulama' konsensus semua ulama' sepakat atas disunatkan nyata'aw ta'awud tapi di dalam rokaat kedua saya katakan tadi masih berselis berselisih sesuatu pendapat yang disitu tidak ada perbedaan ulama' yakni sepakat lebih kuat daripada pendapat yang masih dipersoalkan yang masih diperselisih kan makanya sering ada orang bertanya lebih baik mana antara nakikoh karena belum nakikoh dengan kurban dulu waktu lahir tidak diakikohi karena orang tua berskipu belum memadai terus sekarang akan nakikoh waktu besar nakikoh apa kurban kurban apa akikoh kalau diluruh-luruh ini modali enggak cukup misalnya hanya salah satu bagus mana ya bagus kurban kenapa karena kalau kurban itu disepakati oleh para ulama' kalau akikoh masih diperselisihkan ulama' coro abu khanifah pun buten wanten syariat akikoh karena akikoh itu sudah dinaseh dengan kurban kalau syafi'i kurban tetap didahulukan karena ada yang mengatakan wajib tapi akikoh tidak ada yang mengatakan wajib kecuali hal nazar kenapa di dalam rekaat pertama kok disunat kok lebih kukuh alasannya dil it tifak alai'ah karena sepakat kalau dalam rekaat pertama tidak tawut silahkan tawut pada rekaat kedua kedua tidak tawut ketiga ketiga tidak tawut keempat kalau memang tidak tawut di dalam rekaat pertama kalau di dalam rekaat pertama itu tawut apakah di dalam rekaat kedua itu kesunatan tawut ini masih ada dua pandangan dua wajah dua sisi pandang ini dalam rekaat pertama dia sudah tawut apakah rekaat kedua kesunatan tawut ada dua pandang lihat sahabina sing asoh anna huyus tak habu cuma tidak muakad seperti yang pertama nah itu kok bedo pendapat ini bagaimana bedo pandangan si marakno bedo pendapat itu bedo pandangan ini dalam mansaul hukminya di dalam usulnya di dalam pokoknya sama di ini kule arep moco kongkon tawut leh nerus nonggak tawut jelas ini hanya pandangannya rekaat kedua ini nerus nopo mulailak di ini ada pandangan yang ber beda dan islam islam hukum islam islam yang di iktikotkan oleh kita dan jabiah nah jatil ulama memang memang islamiku muta'adidul aro muta'adidul iddijah aku iddijah islam islam niku macem-macem dengan sesuai macem-macemnya pendapat islam itu berbeda-beda dengan karena beda pandang pandangan waktu kanjing nabi niku jauh kepada sahabat latu soli layu solian nah hadukum illa iza illa vipani kuredo kanjing nabi jauh nang sahabat kuih mengkuo josolat le urung tekok bani kuredo ojo solat berarti solat yang solat iso solat dibani kuredo solat dibani kuredo kemudian pas di tengah perjalanan bukan di jalan di tengah perjalanan asar hampir maghrib artinya waktu asar hampir sirno sirno ini sir yura ini akhirnya sahabat ini menjadi dua pandang yang satu melakukan solat dalam perjalanan orang sambil berjalan dalam dalam perjalanan berarti si dirahat mampir jisek bukan di jalan kalau di jalan juga gak boleh kan mengkuk kena tabrak kendaraan di di lepas di jalan tapi duduk di jalan mereka surat di jalan orang ini padahal saudaku yang mati ini kurat teko saudaku kepada orang mati itu tidak bisa datang karena kalau datang sampian nurakuman nurakuman nanya lagi lah saudaku nang mati berasam nang mati teko rono lah yora singur berakuman nanya nah nih saudaku nang mati ini kurak urat teko urat teko mati mati bener nah kemudian yang satu jadi sing si solat di dalam perjalanan yang satu yang sebagian tetap solat waktu komitmen dengan dawek adina biura solat kejobo nang bani ku itu berarti biya jadi ini sehari asarin maghrib kodoan karena apa pakai tekstual di nabi jauh lah yusel liyana ahadun mingkum ilafi bani kuroidoh wajok solat lek durung kok bani kuroidoh lah kedua yang kedua ini ini sholat syarif sekalipun waktu ini habis tetap enak solat karena ngemi dawek ading nabi ojak solat kejobo nih bani kuroidoh dengan secara tekstual pandangannya yang satu yang sebagian solat di perjalanan karpe kan nabi dawuh lah yusel liyana hadum mingkum ilafi bani kuroidoh itu is kuing kok solat nge bani kuroidoh artinya lek melaku singgelis singgok asaran di bani kuroidoh